Potensi hasil itu 3-4 ton per seperempat hektare. Jagung manis, prospek pertanian yang menjanjikan dengan metode rotasi waktu tanam. Ada beberapa manfaat ekonomi yang didapatkan ketika kita menanam jagung manis. Yang pertama, yang pasti penanaman jagung manis ini fungsinya saya tujuannya itu menghasilkan jagungnya. Untuk dijual jagung rebus atau jagung bakarnya. Tapi selain jagung rebus, kita jual jagung rebus itu kita juga bisa mendapatkan hasil dari ini namanya janten atau putren. Janten atau putren. Nah, dari janten ini sendiri kita itu bisa panen dengan pertumbuhan yang normal itu bisa membalikkan modal bibit. Misalkan seperempat itu kan seperempat hektare itu kita membutuhkan itu sekitar 8-10 bungkus. Nah, kita itu dari hasil panen ini bisa mendapatkan kurang lebih sekitar 700-1 juta sendiri dari seperempat. Itu dari hasil janten. Nah, selanjutnya kita pas kapanen nanti ini, ini apa tebon namanya. Nah, tebon ini kita bisa jual. Bisa jual itu kurang lebihnya seperempat itu kita bisa jual di harga 150-200 ribu. Nah, tebon ini fungsinya untuk pakan ternak bisa kambing atau sapi. Terus, kenapa harus ada panen janten? Apakah ada fungsinya atau memang hanya untuk menambah pendapatan saja? Selain untuk menambah pendapatan, janten ini juga fungsinya ini. Ini kan ada dua tadi di sini ya. Ini ada dua seperti ini. Nah, sehingga kita memfokuskan untuk pertumbuhan buahnya. Ini pun janten ini ketika kita pelihara, dia nggak akan bakal jadi ini, jadi buah. Jadipun buah dia apa? Bahasanya itu bogang. Bogang itu buahnya nggak rapat dan di pasaran ya malah nggak laku sama saja. Mending kita ambil, ininya jagungnya jadi jagung superan, ininya bisa kita jual janten. Kalau kita pelihara dua, nanti yang kemungkinan itu bisa jagung yang atas itu nggak jadi super, buahnya kecil. Yang bawah pun dijual pun murah, kayak gitu. Jadi kita akan lebih untung kalau kita ambil jantennya. Janten ini untuk sayur. Kalau teman-teman belum tahu, kalau pakai pisau lebih rapi ya. Seperti ini, nanti dipotong. Nah, biasanya untuk capcai, untuk lalapan, nah kayak gini. Gini. Ini janten ini. Oke. Guda. Tadi sebelum pengambilan video kan, saya sudah tanya-tanya nih sama bapak pengelola tani asik nih. Jadi rencananya teman-teman, lahan ini seluas tengah hektare itu, dia akan membuat rotasi ya, siklus tanaman, rotasi waktu, itu agar kebun ini bisa menghasilkan setiap bulan. Coba, saya ingin tahu gimana sih rotasi yang bakal dilakukan di sini gitu. Nah, ini kan lahannya sebenarnya itu setengah hektare ya, teman-teman. Jadi setengah hektare itu, ya namanya penghasilan saya dari pertanian, saya berpikir untuk bagaimana saya bisa mendapatkan hasil bulanan. Jadi setengah hektare, siklus tanaman itu kan, jagung itu 70 sampai 75 hari. Nah, kalau di umur 70 harganya sudah masuk, itu sudah bisa dipanen untuk jagung rebus. Kalau di 75 hari itu kita panen di jagung bakar. Nah, itu kita tanam di usia 1 bulan. Nah, jagung di usia 1 bulan itu nanti kita tanam seperempat. Nah, selanjutnya di lahan yang sampingnya kita mulai tanam lagi. Sehingga nanti di umur 75 hari itu kita sudah panen di tahap yang pertama. Nah, lahan yang tahap yang kedua dia sudah umur 1 bulan. Nah, nanti yang dipanen ini langsung kita garap lagi, langsung kita tanami lagi. Jadi nanti siklusnya per bulan kita dapat panenan. Seperti itu ada panenan. Panenan seperempat. Kira-kira dan target sekaligus harapan. Dalam seperempat hektare ini jagung wanis itu bisa menghasilkan berapa banyak? Kalau seperempat itu kuncinya kalau kita petani itu kan yang kita bisa itu hanya membuat tanaman itu tumbuh subur sehingga hasil tonasanya itu maksimal. Nah, kalau kita berbicara dengan tanaman yang tumbuh subur dan hasil tonasanya itu maksimal. Itu seperempat kita buat modal paling besar itu dengan perawatan pupuk yang mewah. Saya katakan mewah artinya pupuk kandangnya banyak, pupuk kimianya juga bagus dan banyak. Itu kita seperempat modalnya tiga juta. Seperempat modalnya tiga juta. Terus potensi hasil itu tiga sampai empat ton. Kita potensi hasil itu tiga sampai empat ton per seperempat hektare. Artinya kalau dikalikan dengan harga, harga itu kita bikin standar itu di harga tiga ribu. Di harga tiga ribu. Nah, harga tiga ribu dikalikan misalkan tiga ton itu kan sembilan juta. Semisalkan harga jagung manis itu turun di harga dua ribu pun kita masih dapat hasil enam juta. Enam juta itu dari hasil jagungnya saja, belum janten dan teponnya. Artinya kalau seperempat itu di harga dua ribu saja kita masih bisa dapat keuntungan sekitar tiga juta. Siklus tiga juta harga dua ribu, terus dengan hasil maksimal itu kita bisa dapat perbulan tiga juta dengan harga dua ribu. Belum nanti kalau misalkan di saat puasa atau di saat tahun baru, biasanya di sini harga mencapai empat ribu sampai lima ribu tinggal dikalikan. Ini target panenya bulan apa? Nah, jagung ini jagung manis ini saya hitung kemarin 75 harinya itu pas di tahun baru. Jadi kita tanam juga harus menghitung kapan harga itu bisa melecet tinggi. Jadi kita tanam kalau bisa pas dengan momen-momen itu. Ini tahun baru insya Allah di 75 hari. Tahun baru kan identik dengan orang bakar. Jadi kita buat 73 sampai 75 hari itu kita sudah panen untuk orang bakar jagung di tahun baru. Mantap nih perhitungan tani asik nih. Dan ini sebenarnya ada hal keanehan ya dari kalau petani ini kan. Petani ini bulan-bulan ini dan sebelumnya adalah lagi mengalami proses kekeringan tuh. Kok bisa sampai bulan Desember ini, Desember awal kok tanaman jagungnya bisa sesubur ini dan sebesar ini? Boleh spill gak ini? Kenapa kok bisa seperti ini? Jadi kita kan bertani itu kalau mengandalkan cuaca atau iklim yang ada itu kan kita gak bisa. Artinya kita tanam jagung ternyata kemarau. Kita tanam padi atau apa ternyata gak ada hujan kayak gitu. Artinya membuat tanaman kita ini gak bisa berkelanjutan kayak gitu. Sehingga kita membuat namanya itu iklim buatan. Iklim buatan yang saya buat ini berupa saya mengairi jagung ini dengan irigasi tetes. Atau menggunakan drip irigasi. Nah ini seperti ini bisa dilihat. Nah ini drip irigasi. Oh gini ya. Drip irigasi ini kita gak pakai pompa air teman-teman. Artinya gak pakai diesel, gak pakai alkorn ya. Apa pompa air semacam itu gak pakai. Kita mengandalkan dari sumur bur kita tampung di tower atau penampungan air. Dari penampungan air itu kita buka pasung ke sini. Jadi kita sekali buka itu 5 jalur. Seperempat ini satu hari selesai. Dari penampungan air ukuran 2x6 atau kapasitas air itu 12 ribu kubik. 12 ribu kubik itu untuk seperempat itu cukup. Artinya cukup kita 2 hari sekali bisa ngocor gitu. Dan ngocornya bukan hanya sekitar basah biasa. Tapi basahnya sampai airnya itu kenyang gitu loh. Jagungnya kenyang sama air. Jadi target panen sesuai jadwal itu juga harus dengan proses yang lumayan ya. Ada iklim buatan menurut tani asik gitu. Jadi kita lihat disini memang banyak banget ini jalur-jalurnya. Mungkin ini termasuk modal awal yang cukup besar ya. Atau ini udah warisan tanaman sebelumnya. Ini sebenarnya kalau kita menghitung sebenarnya. Kalau yang saya buat ini kan. Sebelumnya saya tanam tanaman hortikultural. Sayur-sayuran seperti itu. Itu ini bekas. Setri bekas. Tapi masih bisa dipakai. Nah kenapa sebenarnya kalau kita beli tirigasi tetes atau tirigasi itu. Tetap untung. Karena ini sudah 2 tahun belum rapuh. Jadi selama 2 tahun saya gunakan. Jadi saya beli sekali. Saya gunakan baru ulang kali. Hingga saat ini masih belum layak untuk diganti. Artinya masih oke-oke aja dibakai gitu loh. Jadi sekali beli untuk 2 tahun. Kalau jagung itu kita kalau terus-terusan. Kita tanam itu kan setahun kurang lebih kita anggap bisa berapa? Empat ya? Empat maksimal. Empat maksimal. Tanpa pengelahan-lahan mungkin ya? Ya bisa mas. Kita panen langsung bajak. Sekarang bajak gak sampai setengah hari kan. Apa udah? Oh iya benar-benar. Udah selesai. Artinya setelah panen langsung diundang bajak loh. Jadi setahun 4 kali itu kita beli dripnya sekali. Jadi seperempat itu kita butuh kurang lebih itu 10 gulung. Satu gulungnya 110. Jadi kita butuh 1 juta 100 untuk dripnya sendiri. Oke oke. Mungkin ini udah videonya udah terlalu lama. Dan mungkin bisa disepil ya tadi ya. Udah disepil. Bahwa ada modal disini adalah drip. Agar tanamannya tetap subur. Dan seger seperti ini. Mungkin di lain video kita akan membahas tentang proses penyiraman. Yang disebut dengan iklim buatan oleh Tani Asik ini. Agar tanamannya bisa sesubur ini sesukses ini. Oke mungkin informasinya itu aja. Pak Tani Asik. Ini adik saya. Adik saya dulu pernah mengelola Youtube namanya Tani Asik. Tapi lagi vakum. Dia lagi fokus di tanaman. Oke terima kasih ya. Ya oke. Terima kasih informasinya semoga siap. Semoga bermanfaat informasinya. Ini saya sepil disini ada tanaman. Yang kita sebut tadi rotasi waktunya. Ini ada jagung berumur satu minggu. Satu minggu. Dan ini jagung berumur 55 hari. Mungkin sekitar 20 hari lagi akan panen. Makanya pas akhir tahun. Targetnya akhir tahun panen. Oke begitu aja. Terima kasih.